Tanah yang dibangun untuk pembuatan menara ini merupakan tanah pemakaman warga Om Maman, obrolan malam jumat Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya disini Dan di episode kali ini, gue akan membahas mengenai 5 fakta menara Syahidah Kembali ramai diperbincangkan oleh netizen dan bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter Kedung yang berletak di jalan MT Haryono Cikoko Timur ini menyimpan banyak cerita di dalamnya Buat kalian yang ingin mengetahui fakta-fakta mengenai menara Syahidah Tenang saja, tim kami sudah menyiapkannya untuk Anda Jadi langsung saja, berikut adalah Fakta-fakta menara Syahidah Sebelum gue lanjutkan video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan juga tekan tombol lonceng di sebelahnya Agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video kami Selamat menyaksikan Pada awal kemunculannya Menara Syahidah memang merupakan salah satu gedung perkantoran elit di ibu kota Gedung ini sendiri dibangun oleh kontraktor PT Mulai pada tahun 1995 Sampai dengan 1998 Kemudian, gedung ini direnovasi menjadi 28 lantai Sejalan dengan dekorasi yang dipercantik Dengan konsep mewah ala Romawi dan Las Vegas Hingga akhirnya, gedung ini sendiri mulai diresmikan pada tahun 2001 Berdasarkan hasil riset kami dalam beberapa media online Disebutkan bahwa Tanah tempat menara ini dibangun Memang sudah bukan tanah biasa Tanah yang dibangun untuk pembuatan menara ini Merupakan tanah pemakaman warga Disebutkan pihak kontraktor tetap pengusuh kuburan tersebut Dan tetap menirikan bangunan Bahkan ada warga yang mengatakan Kalau masih terdapat beberapa jenazah yang belum dipindahkan Begitupun dengan informasi lainnya Seperti saat sedang dibangun telah memakan korban Adanya pekerja yang sakit Dan adanya pekerja yang meninggal tanpa sebab Well, kami sendiri menemukan cerita ini di berbagai media online Dan untuk mencari kebenaran yang lebih lanjut Kami ingin terjun ke lapangan di video selanjutnya Menara Saidah Lambat lawan mulai ditinggalkan Pada tahun 2007 Lantaran munculnya isu permasalahan Gedung yang dianggap miring dan berbahaya Satu persatu kantor yang menyewa Meninggalkan gedung tersebut Dan pada tahun 2009 Menara Saidah resmi ditutup Karena tidak ada lagi yang menghuni Hingga akhirnya Membuat kesan mistis pada bangunan megah ini semakin terasa Kondisi fondasi gedung Disebut-sebut mengalami kemiringan beberapa derajat Hingga membuat permasalahan gedung menjadi tidak aman Diduga konstruksinya dibuat secara tidak benar Akan tetapi disebutkan Pihak kontraktor membantah adanya hal tersebut Di luar sana Banyak sekali cerita-cerita mistis mengenai menara Saidah Mulai dari lift, basement Sampai dengan adanya kuntilanak merah di dalamnya Bahkan baru-baru ini Terdapat cerita mistis ojek online Di menara Saidah Bambang Warga Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan Mengatakan kerap menyuruh driver Ojol Pulang akibat mendapat orderan dari menara Saidah Saat ditemui Ia menceritakan Sejumlah pengumudi Ojol Mendapat pesanan penumpang Hingga paket yang ditujukan ke menara Saidah Seperti cerita berikut Sekitar pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat Salah satu Ojol mendapat orderan di lobi menara Saidah Ketika bertemu dengan pak Bambang Ojol tersebut menceritakan bahwa Ia sudah lama menelpon si penumpang Tapi tidak kunjung di angkat-angkat Karena ketemu dengan pak Bambang Ojol tersebut akhirnya disuruh pulang oleh pak Bambang Karena tidak mungkin ada yang mengorder Ojek dari menara Saidah Well Untuk cerita horor di menara Saidah sendiri di video kali ini Tidak akan gue tampilkan secara banyak Karena kita sedang membuat video langsung di TKP Untuk mencari fakta-fakta dari cerita horor di menara Saidah Tunggu saja di video kita selanjutnya Itu dia gengs Fakta-fakta mengenai menara Saidah Jika kalian mempunyai koreksi Atau bahkan fakta-fakta selanjutnya Silahkan beritahu kami dengan cara komen di bawah Kemudian Buat kalian yang mempunyai cerita horor nyata Silahkan Email saja kepada kami Karena Cerita-cerita horor terpilih Akan kami tampilkan di video-video selanjutnya Lagi-lagi intinya menurut gue Perbanyak berdoa Selalu memohon perlindungan dengan yang di atas Dan juga tetap berani Oke, thank you for watching our video Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen Dan juga tonton video-video kita lainnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya